Intro Teman, masih di bumi sasak Pulau Lombok nih Liat, sepertinya ada yang siap-siap pergi ke laut tuh Itu kan paman Jum'at dan Kak Pendi Woi, Otan ikut juga ya Asik, mari meluncur By the way, kalian mau mencari apa sih sampe rela menyelam seperti ini? Hehehe, apaan tuh yang dikejar? Waaah, itu kan kepiting Tapi, tunggu-tunggu Ini kan kepiting khas bumi gorang Yap, siapa lagi kalau bukan kepiting ranina-ranina Tapi, orang sasak ada juga yang menyebutnya penyol godek Di pantai malinggu ini memang banyak penyol godek ya teman Buktinya, dengan menggunakan tangan kosong Dengan cepat mereka mendapatkan penyol godek Tapi, mereka tidak sering-sering mengambilnya Biar populasi ranina-ranina tetap lestari Kalau begitu sih, Otan juga setuju deh Si penyol godek ini beneran punya godek Alias punya bulu loh teman Lihat aja bulu-bulu di pinggir badannya ini Selain soal godek tadi Yang bikin kepiting satu ini unik Adalah cara jalannya Beda dengan kepiting lain yang biasanya berjalan menyamping Si penyol godek ini jalannya lurus ke depan teman Waaah, kamu suka jalan yang lurus dan benar ya Sama dong, kaya Otan Kalau saudaranya bisa berjalan dengan enam atau delapan kaki Kalau tem penyol godek ini menggunakan empat kaki untuk berjalan Loh, 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 kok kamu ngumpet sih? Ada apa? Yap, bersembunyi dalam pasir adalah salah satu cara penyol godek Untuk menghindari predator Itu juga yang menyulitkan paman Jumat dan Kapendi Menangkap ranina-ranina Harus cepat sebelum ia masuk ke dalam pasir Krustasea ini mampu hidup di kedalaman 2 hingga 200 meter Di perairan tropis dan subtropis loh Si ranina ini juga hobi makan Seperti ikan sarden, udang, kepiting, bakso, ketoprak, eh itu mah Otan Selain mencabik makanan Krustasea bersifat bakteri feeder dan plankton feeder Jadi, mereka juga menyaring jasad renik dari lumpur atau air Walaupun masih jarang yang mengolahnya Tapi penyol godek juga bisa loh dijadikan makanan khas lombok Dengan menggunakan rempah-rempah khas orang lombok Ranina-ranina siap dimasak Aroma rempah-rempahnya Mulai menggoda selera makan otan nih Setelah itu, yang unik Penyol godek akan ditaruh di cobek untuk dimasak kembali Udah gak sabar deh untuk menikmatinya Yap, ini dia nih Penyol godek cobek khas bumi gora siap disantau Rasanya itu loh teman Jos banget deh Teman, masih mengikuti otan di bumi sasak ini kan? Kali ini, otan ada di antara gili perawangan dan menonik Otan mau mengikuti penyelam di sini Hmm, kira-kira kita bisa ketemu apa ya di sini? Makanya, ikuti otan terus ya Halo Anybody home? Spada Itu kan, si pemburu bawah laut Iya sih, dia ini bukan hiu Tapi reputasinya sebagai predator bawah laut Sudah diakui loh teman Siapa lagi kalau bukan si raksasa titan trigger face? Si om titan ini memiliki bentuk badan agak bulat melonjong dan pipih Dan bentuk tubuhnya itu bisa tumbuh hingga lebih dari setengah meter loh Wow Kalian tahu gak teman? Si titan ini memiliki gigi dan rahang yang kuat Giginya itu bahkan bisa mengangkat karang dengan mudah Hei sob, sepertinya kamu sibuk sekali nih mengangkat karang mati Oh, otan tahu nih Kamu pasti sedang mempersiapkan sarang untuk pasanganmu ya Uh, so sweet banget sih Secara perlahan, satu persatu karang ia pindahkan Titan membangun sarangnya dengan hati-hati dan penuh rasa kasih sayang teman Titan akan menghadapkan kepalanya ke bawah Dengan bantuan dari sirip dada dan punggungnya Yang membantu om trigger face seimbang dalam posisi seperti itu Mulut si trigger face ini tergolong kecil teman Makanya ia lebih mudah mengangkat karang dengan posisi seperti ini Hei hei hei, pasirnya kok ditiup begitu sih? Bahaya sob, nanti bisa batuk dan bersin loh kena debu dari pasir Tenang teman Selain membantu saat membangun sarang Titan juga bisa mencari makan dengan cara seperti ini Dengan begitu, ikan dan krustasia yang bersembunyi di balik pasir Akan dengan mudah dirahap deh Hei hei hei, pintar kan? Seperti kata pematah nih Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampau Jawi, hebat Nah teman, kalau Titan trigger face sedang punya telur dan anak-anak Sifatnya akan menjadi orang tua yang sangat agresif dan teritorial loh Uniknya nih, si Titan mempunyai teritori atau wilayah Yang berbentuk kerucut di balik dari sarangnya Kalau ada yang lewat di teritorialnya Pasti deh diusir dan ditabrak habis-habisan sama giginya yang kuat Waaah Tipsnya nih Kalau sedang musim bertelur Titan Trigger please Sebaiknya jangan berenang dan menyelam dekat dengan dia Ingat itu baik-baik ya teman Bisa-bisa babak pelur nanti Hihihi